mereka tertipu Oke kalau mereka tertipu ada penipunya apa kalau ada orang-orang tertipu sebentar kalau ada orang-orang yang tertipu berarti ada penipunya kalau ada orang yang tertipu ada penipunya dan yang menipu mereka yang yang sesat itu Saya ulangi, saya ulangi, saya ulangi pelan-pelan Pelan-pelan, pelan-pelan Pelan-pelan sebentar, sementar Medi, Medi pelan-pelan Ada orang, dia bukan Isa Oke Kemudian orang yang bukan Isa ini Dirubah mukanya sama Allah Menjadi Isa, betul? Sehingga orang-orang yang ingin menyalip Isa Malah menyalipkan orang yang bukan Isa Atau kita bilang fake Isa, gitu lah Isa yang fake, begitu ya Nah, berarti kan orang-orang ini tertipu, betul? Orang-orang yang tertipu, karena mereka apa? Iya, artinya mereka tertipu lah Mau-mau-mau jahat, mau mereka baik Oke, artinya mereka tertipu Kalau ada orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya Oke, siapa penipunya di situ? Allah, Allah membalik Terima kasih, terima kasih Oke, lanjut, teman-teman Anda salah, ini khusus statement Anda salah Pertanyaan Anda salah, pertanyaan Kok salah, gimana, salahnya dimana? Pertanyaan Anda sudah cacat Dari awalnya Loh, kok cacat? Oke, oke Dari awal, tidak salah Dimana cacatnya? Coba-coba, di mana cacatnya? Medi, saat ini Kenapa? Allah kan mengirim empat kitab Kenapa diubahkan? Terkelabui ayah Al-Quran itu Anda sedang berkontradiksi dengan diri Anda sendiri Emang Al-Quran seperti itu? Tujur kan? Emang Al-Quran seperti itu? Saya jelaskan, Bang Udi Saya jelaskan, Bang Udi Saya jelaskan Setika seluruh dunia Al-Quran penyempurnanya Tapi karena dirubah-ubah Nah, seperti itu Makanya Al-Quran menjelaskan Boleh-boleh, saya sedik Medi Medi Ya, kenapa? Bener Anda bilang tadi Allah penipu Kan udah saya bilang tadi Kan mereka itu Sesakan apa? Bukan penipu Sudah terus Medi 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 Dengar Teman-teman Teman-teman muslimmu di sini Enggak 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 sepakat Kamu bilang bahwa Allah penipu Mereka enggak sepakat Kamu yang Kamu membuat Kamu telah memfitnah Allah Mau menjadi penipu Memang Kotega Kamu Kotega Kamu Medi Kotega Kamu Medi Itu Bukan Itu Tapi Menutup Arti Kalian Yang Seperti Batu Itu Ada Ada Siti Mariam Ibu Isa Ada Hawarion Masalah Debat Keyakinan Host Sudah 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 Terima Tidak Terima Terima Hous Dibutakan Kalian Dibutakan Karena Apa Kalian Sudah Sesat Oke Baiklah Ini Ini mau Saya tinggal Dulu Sekitar 15 Menit Saya Naikkan Satu Orang Dulu Sebentar Yang Lama Sekali Sudah Nunggu Ini Dan Tolong Diskusinya Tertib Tidak Bung Hujat Saya Tinggal Dulu Sekitar 15 Menit Silahkan Diskusi Yang Tertim Hous 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 Teman 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 Semua Bosnya Kau Plak Jangan Diikuti Oke Saya Lagi Ngomong Menurut Islam Kita Sama Islam Injil Taurat Zabur Itu Juga Kitab Dari Allah Percaya Kan Bang Percaya Beda Lagi Nanti Konteks Beda Konteks Lagi Nanti Itu Bukan Al-Quran Saja Kita Yang Diturunkan Allah Gak Usah Kemana Mana Kita Fokus Ini Taurat Zabur Ada Yang Disalip Itu Isha Jelas Itu Yang Disalip Itu Bukan Isha Orang Yang Diserupakan Contoh Dilihat Aja Itu Harus Satu Kesatuan Gak Bisa Halo Zabur Itu Halo Teman Teman Sudah Teman Teman Gak Usah Dibilang Jabur Jabur Juga Gak Usah Eh Medi 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 Gak Usah Sudah Kalau Memang Gak Usah Diterangkan Saja Dengan Quran Kalau Mintanya Dengan Quran Islam Percaya Kalau Kita Nanti Nanti Gini 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 Sudah Betul Medi Gantian Medi Gini Medi Kamu Sedang Berkontradiksi Dengan Dirimu Sendiri Bukan Ini Semua Jelaskan Islam Disini Itu Percaya Jangan Ikut Jangan Ikut Maunya Dia Jangan Didekte Jelaskan Sama Eh Teman Jangan Didekte Sampai Sampai Allah Meniru Lagi Saya Terimu Berubah Dulu Ya Ya Itu Topik Tersendiri Lagi Tersendiri Lagi Ketika Kamu Mengatakan Medi Makanya Ada yang Bilang Kalian Yang Sudah Ya Kita Kita Akan Ibu Topik Tersendiri Lagi Biarkan Saya Selesaikan Dulu Tenang Dulu Nah Sekarang Saya Dijelaskan Medi Makanya Semua Kitab Itu Jangan Cerama Medi Jangan Cerama Iya Kita Sudah Tahu Medi Semua Sudah Tahu Taurat Japur Jir Quran Makanya Sudah Tahu Itu Kita Sudah Tahu Sudah Tahu Kita Sudah Tahu Tapi Kalau Dipriming Kalau Dipriming Diarahkan Menjadi Allah Penipu Itu Jangan Mau Allah Itu Allah Itu Bukan Menipu Tapi Membutakan Membutakan Oke Kita Terima Tapi Tadi Mengatakan Gitu Kok Kan Sudah Saya Jelaskan Allah Itu Membutakan Bukan Dalam Dalam Bukan 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 Diprim Dipriming Dia Mau Bukan Maksudnya Harusnya Begitu Preming Tadi Padahal Enggak Membutakan Membutakan Mata Hati Mereka Seperti Itu Oke Saya Dulu Sebentar Jadi Tadi Ketika Kamu 111 Sebentar Jadi Ketika Tadi Kamu Menjelaskan Panjang Lebar Justru Disitu Kamu Menjelaskannya Semuanya Melalui Alkitab Tidak Ada Satu Di Alkitab Injil Taurat Zabr Itu Kan Dari Allah Cuma Dirubah Dia Kita Tepik Tersendiri Apakah Dirubah Artinya Begini Artinya Begini Kamu Tidak Bisa Menjelaskan Karena Sudah Dirubah Jadi Saya Turunin Loh Medi Kamu Saya Turunin Saya Turunin Saya Sedang Berbicara Kalau Naik Kita Ngobrol Saya Sedang Berbicara Saya Sedang Berbicara Medi Yang Lain Ngomong Kita Dengerin Ya Kamu Tadi Ngomong Kita Dengerin Loh Tidak Ada Seorang Pune Di Dini Ini Ketika Ingin Menjelaskan Tentang Penyaliban Itu Mereka Melihat Al-Quran Tidak Ada Kenapa Saya Bila Ada Makanya Sudah Sejelaskan Di Al-Qid Sebentar Kenapa Saya Bila Tidak Ada Karena Cuma Satu Ayat Apa Yang Bisa Kamu Andalkan Dari Satu Ayat Tidak Bisa Panggil Arik Coba Sebut Satu Nama Sejarawan Sekuler Yang Menggunakan Ayat Al-Quran Sebagai Basis Penyaliban Tidak Akan Ada Makanya Saya Cuma Satu Ayat Kalau Kalian Cuma Satu Ayat Apa Yang Kalian Mau Bilang Lengkap Tadi Kamu Sendiripun Ketika Menjelaskan Penyaliban Kamu Pakai Al-Quran Kenapa Karena Tidak Kamu Dapat Di Dalam Al-Quran Sementara Kamu Sendiri Mengatakan Al-Quran Sudah Dirubah Apakah Logis Seseorang Menggunakan Kitab Yang Sudah Dirubah Sebagai Basis Sejarahnya Ada Yang Dirubah Rubah Makanya Tidak Tidak Mau Masuk Saya Tidak Mau Masuk Kedalam Topik Apakah Sudah Dirubah Kita Anggaplah Itu Dirubah Rubah Aja Dan Pertanyaan Saya Gini Sebenarnya Tujuan Allah Itu Adalah Untuk Menyelamatkan Isa Itu Menurut Kalian Dia ingin Menyelamatkan Isa Betul Nah Yang Menjadi Keanehannya Ketika Dia Itu Hendak Menyelamatkan Isa Sebenarnya Ketika Diangkat Ke Surga Itu Itu Sebenarnya Misi Penyelamatannya Sudah Berhasil Terus Kenapa Lagi Dia harus Menyerupakan Seseorang Coba Kamu Jawab Pertanyaan Ini Kenapa Dia harus Menyerupakan Seseorang Untuk Disalipkan Terus Dari 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 Diam Dari Dari Nanti Yang Akan Jadi Saksi Itu Nabi Isa Yang Akan Turun Kenapa Allah Harus Menyerupakan Seseorang Terus Kopen Sekolah Dan Menjelaskan Tapi Mungkin Sebenarnya Dari Pertanyaan Saya Kenapa Allah Harus Menyerupakan Seseorang Ketika Penyelamatannya Sudah Berhasil Ketika 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 Ketika